Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan limbahan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai ini manfaat ataupun keutamaan ya atau keajaiban-keajaiban kita mandi di malam hari atau di pagi hari ya jadi antara di tengah malam jam 1 ya jam 12 jam 1 sampai subuh ya jadi terkadang ya kalau kita ngomong membahas mandi ya kadang orang takut ya untuk mandi di malam hari bisa karena bisa menyebabkan suatu penyakit tertentu ya kayak misal penyakit rematik gitu kan tulang-tulang itu apa pada sakit nanti kakinya apa dimana nah itu biasanya itu mandinya di malam hari ya tetapi di malam jam harinya itu kan ada saat atau jamnya itu kan berbeda-beda setiap setiap ini ya ada waktu-waktu tertentu lah mungkin kalau misalkan kita mandi dari jam abis mahrib itu kan kalau mandi sore kan bagusnya antara abis asar itu jam 3 jam 4 ya sampai jam 5 lah itu masih bagus buat kita mandi sore tapi kalau mandi di malam hari pakai air dingin itu memang kurang bagus bagi kesehatan kita kalau kita mau mandi dari abis mahrib misal jam 7 ya misal pulang kerja atau dari mana gitu kan belum sempat mandi kita pulang supaya badan kita bersih seger ya kalau bisa pakai air hangat gitu kan pakai air hangat jadi biar tulang-tulang kita itu sehat tapi kalau kita memang mandi jam 7 ya abis mahrib jam 6 jam 7 sore atau malam sampai jam 12 malam itu memang enggak bagus dan itu jangan sangat tidak dianjurkan karena di waktu-waktu itu memang itu bisa bikin sakit kita bikin rematik bikin encok bikin pegel kalau mandi pun ya jam 7 jam 8 jam 9 malam itu diusahakan pakai air hangat lah biar tulang-tulang kita itu persendiannya itu normal ya sehat ya jadi tidak terkena rematik atau ya penyakit-penyakit lainnya nah seperti itu jangan pakai air dingin kalau bisa ya mungkin enggak langsung terkena penyakit tapi nanti kelamaan-kelamaan kalau kita sering melakukan mandi di malam hari jam 7 jam 8 jam 9 malam itu nanti lama-lama akan terjadilah suatu penyakit di dalam diri kita ya terutama penyakit-penyakit yang hubungannya dengan tulang ya jadi cepat lelah cepat capek atau tulangnya cepat keropos atau mungkin rematik ya pegel-pegel itu dari salah satu penyebabnya itu kita sering mandi di malam hari ya jam tapi malam harinya itu yaitu antara jam-jam abis mahrib lah sampai jam 7 jam 8 jam 9 gitu kalau jam 6 mahrib ya jam 6 ya katakanlah atau jam 7 sampai jam 12 itu kita jangan mandilah kalau bisa ya atau mandi pun harus pakai air anget itu memang bikin sakit ya bisa itu yang enggak instan tapi nanti lama-kelamaan akan seperti itu akan terkena penyakit tertentu nah yang selanjutnya ya yang kita bahas ini adalah mandi di atas jam 12 malam nah itu sangat bagus sekali sebenarnya keajaiban keajaiban itu akan banyak kita dapat disitu mandi antara jam 12 sampai subuh nah itu sangat bagus karena ion-ion di air itu itu meningkat dari jam 12 malam setengah 1 atau jam 1 makanya para leluhur kita itu dulu sering mandi di malam hari tetapi bukan jam 11 malam jam 10 bukan di jam 12 keatas lah jam setengah 1 jam 1 jam 2 itu bagus banget seger di badan dan atau mungkin di ponok-ponok pesantren ya di ponok-ponok pesantren ada juga yang mewajibkan santrennya untuk mandi sebelum subuh itu sebelum sholat berjamaah itu harus mandi dulu jam 3 jam 4 jadi sebelum subuh harus pada mandi dulu itu juga bagus banget itu buat kesehatan itu diajarkan juga di ponok-ponok pesantren ya ya kebanyakan sih ya jawa tengah jawa timur ya seperti itu kalau jawa barat ya mungkin berbeda seperti itu ya nah jadi itu manfaatnya itu banyak kita mandi di tengah malam ya jadi ini kita lihat secara ini ya secara kesehatan kelihatan atau medis atau logikanya secara ilmiahnya nah itu ada dari secara ilmiah ada dari secara dari sisi ilmiahnya ada dari sisi rohani kita atau hati kita rasa kita ya jadi memang itu sangat bagus ya bukan mistik enggak karena itu memang ilmiah ya karena di jam itu jam 12 keatas sampai subuh ya jam 4 jam 3 pagi itu ion-ion positif air itu kandungannya itu sangat tinggi sekali itu jam 1 setengah 1 tengah malam jam 12 setengah 1 itu ion-ion positif itu sangat ini sangat tinggi sekali kandungannya sampai subuh itu kalau udah siang jam pagi jam 8 jam 9 itu juga akan menurun ion-ionnya ion-ion air ya nah jadi seperti itu jadi kalau kita membahasnya secara medis itu ada beberapa hal ya yang itu sangat bagus buat tubuh kita nah yang pertama itu karena ion di pagi hari di malam hari sampai subuh itu ion positifnya tinggi itu bisa kita serap kalau kita mandi ya badan kita itu akan menyerap ion-ion positif itu ya sehingga nanti ion-ion positif itu masuk ke dalam tubuh kita nanti bisa untuk melancarkan sirkulasi peredaran darah ya jadi melancarkan itu kan dibutuhkan di dalam tubuh kita ya di peredaran darah kita jadi darah kita itu bersih baik gitu peredaran darahnya lancar seperti itu ya itu kalau mandi salah satu keajaiban ya atau keutamaan kita mandi di malam hari ya seperti itu nah karena kita menyerap ion-ion positif itu ion-ion air terus masuk ke dalam tubuh kita sehingga memperlancar peredaran darah sehingga badan kita menjadi seger menjadi fresh menjadi enak ya jadi itu juga pengaruh kepikiran kita pikiran kita jadi tenang hati kita jadi tenang jadi tenteran kita ada masalah menghadapi suatu masalah pun nanti akan bisa mencari solusinya karena dengan rileks kita menghadapi segera sesuatu itu dengan rileks ya seperti itu kalau kita mandi di malam hari nah itu di di satu sisi ya di kita kita melihatnya dari sisi medisnya dari sisi ilmiahnya itu bagus sangat bagus buat kesehatan kita ya nah terus ada dari sisi rohani yang kita bahas disini hanya secara poinnya aja ya secara singkatnya itu ada juga dari sisi rohaninya nah dari sisi rohani itu karena ion-ion positif air itu yang kita serap ya di saat kita mandi pakai air itu tinggi ya ion-ionnya maka itu akan tenang mengalami akan merasa lebih tenang pikiran kita rasa kita hati kita ya kan akan merasa lebih tenang karena merasa lebih seger badan kita yang diputuhkan tadi ya secara ilmiah oleh peredaran darah kita hati rasa kita itu merasa lebih tenang itu dari sisi rohani ya dari sisi spiritual atau rohani itu kita akan lebih mudah untuk berpikir kita akan lebih mudah untuk bisa menghadapi suatu permasalahan yang kita hadapi ya kan itu akan berpengaruh ketenangan itu ya rasa kita itu akan lebih tenang nah yang selanjutnya ya dari sisi rohani itu kita kan itu mempunyai cakra-cakra ya setiap manusia itu mempunyai cakra-cakra itu totalnya itu ada tujuh cakra di dalam tubuh kita tujuh cakra kalau di dalam bahasa Al-Quran ya di dalam Islam itu disebut dengan Latifah itu sama juga titiknya jadi Latifah itu titik-titik lembut itu sebagai sumber-sumber energi di dalam tubuh kita ya kalau di dalam bahasa Al-Quran sekretah itu cakra ada tujuh cakra kalau di Islam juga ada bahasa Al-Quran titik-titik Latifah yang itu harus kita bersihkan harus kita aktifkan harus kita buka dan harus kita isi supaya energinya itu ini menghasilkan energi yang yang kuat seperti itu ada tujuh jumlahnya titik-titik Latifah itu dan ada zikir-zikirnya juga untuk membuka titik mengaktifkan titik-titik Latifah itu zikir ini zikir untuk membuka ini zikir ini zikir ini itu ditujukan ke tujuh titik yang berbeda di dalam tubuh kita itu ada di dalam Al-Quran ada ya nah kalau kawasan sekertanya itu adalah cakra ya sama titiknya sama ada cakra asna cakra mahkota cakra jantung gitu kan banyak ya ada tujuh nah itu bisa membuka cakra cakra yang ada di dalam tubuh kita dengan kita sering-sering mandi di malam hari ya jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 subuh seperti itu ya jadi ya sebelum matahari terbit lah kalau misal cakra kita itu akan aktif akan terbuka itu pun nanti energinya akan semakin meningkat dari cakra-cakra itu energi kita akan semakin naik atau semakin meningkat ya kalau misal di pondok pesantren itu biasanya kiainya pengasuhnya itu menyarankan mewajibkan santrinya itu untuk mandi sebelum subuh jam 2 jam 3 ya itu untuk membuka titik-titik latifah itu membuka cakra-cakra sehingga nanti kalau sudah terbuka sudah aktif nanti menghasilkan energinya energi itu akan semakin kuat semakin sering kita melakukan itu akan semakin kuat energi itu ya pancaran dari energi kita itu itu akan semakin tinggi ya dan yang selanjutnya itu mata batin kita itu akan mudah untuk terbuka ya bagi yang sudah terbuka ya akan lebih tajam lagi ya seperti itu akan lebih kuat lagi ya lebih meskita lagi itu kalau eh ini kita mandi di malam hari karena memang secara spiritual ataupun di dalam Islam juga kita kan sholat hajat malam jam 1 jam 2 sholat hajat juga di malam hari ya banyak di dalam Islam ibadah-ibadah di malam hari ya kan doa juga akan lebih cepat dikabulkan jikalau kita berdoa di malam hari di saat orang-orang yang lain pada tertidur nah kita bangun budu sholat berdoa bersikir berwirit itu juga akan lebih mustajab kalau sering kita lakukan ya karena di malam hari itu ini ya kalau kita lihat dari sisi spiritualnya sisi gaibnya itu gerbang gaib itu terbuka jam 12 malam makanya kalau orang-orang ya ulama kiai atau saya yang paham seperti ini itu enggak pernah tidur malam jarang tidur di malam hari ataupun ahli-ahli spiritual praktisi spiritual itu enggak pernah jarang untuk tidur di malam hari pasti tidurnya di pagi hari siang hari kayak gitu kalau malam nggak pernah tidur kayak gitu karena di saat itu alam gaib itu kan ada gerbangnya pintu gaib itu terbuka jadi itu akses kita untuk masuk ke kesana itu akan lebih mudah di malam hari ya karena situasinya tenang ya kayak misal kita mau menerawang mau menelisik sesuatu atau menerawang sesuatu ya ya yang jauh misal di siang hari sama di malam hari ya berbeda ya tentunya ya mungkin tergantung tingkatan ilmunya juga kalau ilmunya udah ini tajam tinggi mah di siang malam sama aja tapi ya kalau bagi kita ya masih dalam belajar gitu proses belajar ya memang berbeda karena energi dan kekuatannya itu jauh lebih besar di malam hari karena alam gaib pintu gaib itu gerbangnya itu terbuka dari jam 12 malam seperti itu ya makanya kalau kita pingin punya tujuan punya apa cita-cita atau punya doa apa keinginan dan itu sering-sering lah kita bangun di malam hari ya sesuai dengan kayak agama dan keyakinan masing-masing jadi kita sholat hajat kita sholat tahajud kita berwirit bersikir di malam hari itu akan lebih mustajab dan di Alquran juga dijelaskan juga seperti itu ya seperti itu nah kalau dari khasanah ilmu leluhur nenek moyang kita dulu juga seperti itu enggak pernah tidur malam kayak gitu iya ya tidur malam cuman ya enggak sering lah seringnya itu jarang tidur malam karena karena itu orang kalau ini di malam hari itu jarang jarang tidur atau tidurnya ya jam 12 ke atas lah ya baru baru tidur nah itu biasanya intuisinya akan naik energinya itu akan meningkat kalau kita jarang tidur ya mengurangi tidur di malam hari ya biasanya ya diisi dengan kita berdoa dengan kita berzikir atau berwirit ya atau amalan tertentu atau mungkin kita diisi dengan bermeditasi bersemedi itu juga bagus ya karena dalam meditasi semedi itu juga isinya doa juga ya untuk hal kebaikan hal yang positif nah karena disitu memang situasinya tenang akses untuk kita masuk ke atas itu lebih bagus lah alam gaib itu terbuka di saat itu nah jadi banyak keutaman-keutaman terus ke mandi ini itu juga bisa kita untuk membersihkan diri kita itu di malam hari nah untuk belajar ilmu kebatinan itu juga di malam hari juga kita mandinya di malam hari karena air itu akan terserap ion-ion positifnya dan itu nanti bisa menetralisir ya air itu kan mengandung ion-ion positif yang tinggi ya nanti akan menetralisir jadi ada energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita ataupun di sekitar kita itu akan ternetralisir gitu karena ion-ion air itu banyak yang terserap karena kandungan ion airnya itu masih tinggi ya kalau di malam hari baik gitu nah itu akan lebih mudah kita untuk mempelajari suatu ilmu tertentu terutama ilmu gaib ataupun ilmu kebatinan ya seperti itu nah terus yang selanjutnya itu kita akan semakin peka ya dengan daya spiritual yang tinggi itu bisa juga untuk kita menyembuhkan penyakit jadi kita punya daya sembuh tersendiri ya dengan energi yang tinggi itu kita bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri ataupun kita mentransfer energi ke orang lain untuk penyembuhan tertentu itu bisa ya tapi kalau sesuatu yang ditransfer ke orang ya harus kita mempunyai setok yang kuat kalau enggak ya kita yang nanti akan ngedrop ya seperti itu ya paling enggak minimal untuk kesehatan diri sendiri dan penyembuhan diri sendiri lah ya seperti itu itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita baik dari sisi ilmiahnya medisnya ataupun dari sisi rohaninya nah seperti itu ya nah jadi punya daya sembuh yang tinggi kalau kita sering mandi di malam hari nah yang selanjutnya itu biasanya itu kan karena energinya naik itu kan akan memancar energi itu akan terma terpancarlah nah itu juga akan bisa mempunyai daya pengasihan daya asih yang tinggi juga itu bisa dengan kita sering mandi di malam hari karena auranya auranya itu akan akan semakin kuat atau akan semakin tinggi nah jadi ke sel-sel ya sel-sel yang sudah rusak ya di dalam tubuh kita yang sudah mati itu akan terbuang dan tergantikan oleh akan diganti oleh sel-sel yang baru dengan kita menyerap ion-ion air itu tadi jadi auranya itu akan semakin semakin kuat ya terus daya energi spiritual kita juga akan semakin tinggi nah ini sangat bagus sekali dilakukan ya seminggu sekali gitu kan ataupun ya ya atau seminggu dua kali ya sesempatnya kita seperti itu atau mungkin setiap hari lebih sering itu lebih bagus setiap hari kita lakukan itu akan semakin bagus juga nanti akan kita rasakan perbedaannya kalau kita mandi jam 9 pagi jam 10 pagi sama mandi di tengah malam tapi tengah malamnya jam 12 ke atas ya jam 1 setengah 1 jam setengah 2 jangan jam 11 kalau kita mandi jam 11 ya nanti hanya bikin sakit kita pada sakit pegel badan kita malah akan terkena rematik ya nanti bisa ya jadi itu jam 12 ke atas lah jam 1 jam 2 sampai subuh jam 4 pagi nah itu juga nanti badan kita akan segar akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ya membersihkan itu sakit-penyakit yang bikin sakit juga itu akan bisa mudah untuk membersihkan kalau kita rajin mandi di tengah malam ya seperti itu ya nah jadi ini juga dilakukan di santri-santri di pondok-pondok pesantren ya yang mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur ya itu banyak yang masih ini seperti ini karena itu sangat bagus sekali buat jasmani kita ataupun rohani kita ya atau mungkin dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu para leluhur kita itu sering juga mandi di malam hari karena manfaatnya keajaiban-keajaibannya itu sangat banyak sekali bisa meningkatkan intuisi kita meningkatkan daya spiritual kita terus membuka kebatinan kita bisa mengaktifkan atau meningkatkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita atau meningkatkan aura ya karena sel-sel yang mati itu kan nanti akan dibuang melalui air itu nanti akan diganti dengan sel-sel yang baru, regenerasi sel seperti itu ya jadi badan akan terasa lebih segar nah jadi banyak ya manfaatnya ya jadi dilakukan kita ya latihanlah seminggu sekali atau dua kali ya lebih sering lebih bagus atau mungkin setiap hari itu juga akan lebih bagus lagi ya seperti itu ya jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada video kali ini ya semoga bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya sampai ketemu di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh